Assalamualaikum sahabatu MV Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official Sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille Mari kita simak video berikut ini Al-Quran Braille La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati seluruh pengurus MT Kota Baru Parahyangan Juga ibu-ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Ya sebelum saya mulai mengajit seperti biasa Kami dari LSM Umi Maktum Voice Mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Dan jemaah Majelis Ta'lim Kota Baru Parahyangan Yang senantiasa berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille Alhamdulillah Alhamdulillah sudah sering sekali setiap minggu Umi Maktum Voice bekerjasama dengan Majelis Ta'lim Kota Baru Parahyangan Alhamdulillah juga Al-Quran Braille-nya sudah kami distribusikan di bulan kemarin ya ibu Insyaallah teman-teman Tuan Netera sudah memiliki Al-Quran Braille seperti ibu-ibu disini sama bisa membaca Al-Quran Braille Karena sesungguhnya jika kita menolong hamba Allah yang membutuhkan Al-Quran Maka hakikatnya adalah kita menolong diri kita sendiri Syariatnya menolong orang lain Hakikatnya kita menolong diri kita sendiri Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Qulumri'in tahtadilu sodakotihi Sesungguhnya setiap hamba Allah yang bersedekah Kelak di hari kiamat akan berlindung di bawah naungan sodakoh Karena salah satu golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah Dari api neraka Dari panasnya api neraka adalah Kita dilindungi oleh Allah dari sodakoh Tahtadilu sodakotihi Kita akan berlindung dari panasnya api neraka Yaitu dengan di bawah naungan sodakoh Insya Allah dengan bersodakoh ini Dengan wakaf ini Setiap ayat yang dibacakan oleh teman-teman Tuna Netera Sesungguhnya pahalanya akan mengalir kepada kita Sampai hari kiamat kelak Dan menjadi syafaat di hari kiamat kelak Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Baik saya akan mulai mengaji Surah Al-Mukh dari ayat 1 sampai ayat 7 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabaruk al-ladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir Al-adhi khalaq al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amla Al-adhi khalaq al-mawta wal-ayata liyabluwakum 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 ahsan amla wawasir walaqod zayyanna sama addunia bimasobih wajalnaha 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 rujuman lishayati wa a'tadna lahum azab al-sa'ir walil lazina kafaru birabbihim azabu jahannam wabi salmas azabu jahannam azabu jahannam azabu jahannam azabu jahannam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin waqafa wa salatu wa salam ala nabi al-mustafa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da allahumma salli wa salim wa annaim wa akrim ala hadhan nabiil karim muhammadin sallallahu alaihi wa salam wa ala alihi wa sahbihi ajmain hadirin hadirat bapak ibu yang dimulakan Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa salam wa salam wa salam daram ang sadayana alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pagi ini masih diberi umur diberi sehat dan diberi kesempatan untuk bersama-sama berada di majlis yang mulia majlis ilmu maka kita berharap bapak ibu sekalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nabi sebut terampuni dosanya setelah mereka meninggalkan majlis ilmu alhamdulillah bapak ibu sekalian insyaallah ini pertemuan kedua kita dan seperti mana yang diinformasikan kajian kita pada hari ini berkaitan dengan akidah yang kita beri tema menjadi muslim dalam berakidah ya menjadi muslim dalam berakidah bapak ibu sekalian bahwa ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman masuklah ke dalam islam secara totalitas artinya Allah memerintahkan kita untuk menjadi muslim itu tidak semata-mata pada satu aspek saja bapak ibu sekalian tetapi dalam semua aspek apakah dalam akidah dalam beribadah dan dalam bermuamalah karena kalau kita lihat ruang lingkup islam itu ada tiga ruang lingkup besar bapak ibu sekalian yang pertama yang disebut sebagai akidah nah ini berkaitan dengan keyakinan kita itu terhimpun nanti dalam rukun iman rukun iman itu adalah implementasi dari akidah keyakinan seorang muslim dan muslimah yang kedua adalah ibadah nah ibadah ini adalah tuntutan setelah kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap enam rukun iman ada tuntunan berikutnya adalah ibadah tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah ini menjadi misi utama kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana Allah firmankan dalam Quran surah zariyat tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku maka tidak sempurna iman seseorang kalau dia mengaku muslim mengaku beriman tapi tidak sholat tapi tidak berpuasa tapi enggan membayar zakat mampu tapi tidak mau tunaikan ibadah haji ini tidak sempurna iman islamnya kemudian yang ketiga ada aspek muamalah bapak ibu sekalian aspek muamalah ini adalah bentuk implementasi akhlak seorang muslim jadi kita dikatakan muslim dikatakan beriman itu tidak semata-mata dilihat pada aspek habluminallahnya tetapi juga dilihat pada aspek hablum minannas bahkan habluminannas itu cerminan dari habluminallah kalau sudah baik habluminallahnya insyaallah baik pula habluminannas jadi ada akidah ada ibadah ada muamalah dan pembahasan kita pada pagi ini bapak ibu sekalian itu mulai dari poin yang pertama menjadi muslim dalam berakidah apa yang dimaksud menjadi muslim dalam berakidah bapak ibu sekalian yang pertama kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini kita meyakini betul bahwa dunia dengan segenap kerumitan dan kompleksitasnya itu tidak tercipta secara kebetulan ini bertentangan sekali dengan teori para ilmuwan di masa dulu ada teori darwin ada teori big bang dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa dunia ini tercipta secara kebetulan jadi tiba-tiba ada saja tiba-tiba ada bumi tiba-tiba ada langit tiba-tiba ada bintang tiba-tiba ada matahari tiba-tiba ada bulan bapak ibu sekalian kalau saya katakan bahwa gelas ini tercipta dengan sendirinya masuk akal atau tidak bapak ibu sekalian tidak masuk akal padahal gelas ini tidak begitu rumit bagi orang yang jago bikin gelas mungkin hanya butuh satu atau dua menit tercipta atau terbuatlah satu buah gelas jika gelas yang simple ini saja kita yakini ada yang bikin ada yang membuat bagaimana mungkin ada orang yang lancang mengatakan langit yang rumit bumi yang rumit itu bintang bulan matahari yang rumit itu tercipta dengan sendirinya tidak mungkin bapak ibu sekalian maka menjadi muslim dalam berakidah kita meyakini betul bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti mana yang Allah firmankan dalam surah al-anbiya ayat 22 Allah berfirman bahwa ayat ini menegaskan kepada kita dunia ini ada yang menciptakan dan yang menciptakannya cuma satu ilah bapak ibu sekalian tidak ada dua ilah tidak ada tiga ilah ilah atau Tuhan yang menciptakan semesta raya yang komplek ini hanya Tuhan yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama bapak ibu sekalian jadi poin yang pertama menjadi muslim dalam berakidah meyakini betul bahwa dunia ini ada yang menciptakan yang kedua menjadi muslim dalam berakidah kita meyakini bahwa Allah menciptakan alam raya ini menciptakan manusia menciptakan jin menciptakan malaikat tumbuh-tumbuhan hewan itu tidak diciptakan dengan main-main bapak ibu tapi ada tujuannya ya ada misinya Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 116 apa hasibatum anna ma khalaqna kum abathan ya kata Allah apakah manusia mengira mereka aku ciptakan dengan main-main dan mereka mengira mereka tidak bakal dibangkitkan kembali di akhirat ada hari ini bapak ibu sekalian tidak hanya di kalangan non-muslim bahkan orang yang mengaku muslim mengingkari adanya second life kehidupan kedua setelah kehidupan dunia ada yang mengingkari sudah kehidupan manusia itu di dunia saja kita bebas berbuat sepuasnya bebas berbuat sesukanya kita tidak mungkin dihisap tidak mungkin ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bapak ibu yang dimulakan Allah menjadi muslim dalam berakidah meyakini bahwa Allah menciptakan semua makhluknya tidak main-main kita bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu kata para ulama dunia ini makanul amal walaysafihil hisab dunia tempat beramal belum ada hisabnya belum ada perhitungannya di dunia bapak ibu tempat ber amal belum ada hisabnya artinya walaupun ada catatan dosa pahala ada kebaikan keburukan tapi itu hanya balasan di dunia saja yang hanya sekian persen saja balasan yang sebenarnya menanti kita di akhirat apakah balasan kebaikan atau balasan keburukan maka kalau hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kebaikan ketaatan yang kita ikhtiarkan itu hanya sekian persen ya bahkan mungkin tidak sampai satu persen kenikmatan yang Allah berikan kepada orang beriman dibanding kenikmatan yang masih tersimpan kelah di akhirat begitu pula balasan dosa ada dosa ada kezaliman yang Allah balas di dunia tapi itu masih sedikit dibandingkan azab yang kelak menanti di akhirat makanya kalau ada orang yang bisa lari dari hukuman Allah di dunia dia tidak bisa lari dari hukuman Allah di akhirat makanya Allah itu punya nama apa al-adil yang maha adil tak satu pun kebaikan melainkan pasti dapat ganjarannya dan tak satu pula keburukan melainkan dapat balasannya bapak ibu zarrah itu kalau dalam aspek bahasa artinya atom atom itu adalah satuan terkecil di dunia ini kalau biji sawi kan sering kita dengar terjemah itu kan masih terlihat bapak ibu tapi zarrah itu bukan biji sawi zarrah itu arti dasarnya adalah biji atom atom itu satuan terkecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kita bahkan tidak bisa dilihat dengan mikroskop hanya bisa dilihat dengan alat tertentu yang lebih tajam tangkapannya dibanding mikroskop biasa bapak ibu sekalian begitulah Allah memberikan ilustrasi kepada kita bahwa boleh jadi kita berbuat kebaikan tapi kita merasa belum mendapatkan balasan yang setimpal karena memang balasan yang sebenarnya itu nanti di akhirat bapak ibu sekalian makanya di dunia tempat beramal belum ada hisapnya belum ada balasannya tapi akhirat makanul hisap lal amal akhirat tempat kita dihisap tak ada peluang lagi beramal itu beda dunia dengan akhirat dunia tempat beramal belum ada hisap akhirat tempat hisap tak bisa lagi beramal bapak ibu sekalian kita hanya membawa apa yang telah kita ikhtiarkan nah termasuk nanti kalau kita punya amalan amalan yang cerdas yaitu amal jariah berupa impak sedekah wakaf itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat jadi tidak putus pahala kebaikan amal jariah itu kecuali terjadi hari kiamat terjadi hari kiamat maka tutup buku semua kita menerima buku amal masing-masing nah ini bapak ibu sekalian poin yang kedua poin yang ketiga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenalkan kita pada dirinya Allah Allah turunkan Nabi dan Rasul dan turunkan kitab-kitab sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam jadi ibu sekalian yang wajib kita imani 25 mengapa hanya 25 yang wajib kita imani kalau kalau sudah mulai melenceng turun Nabi mulai melenceng turun Rasul agar kita tidak kehilangan misi untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bapak ibu sekalian terkait dengan tugas Nabi dan Rasul Allah firmankan dalam surah ayat 36 kata Allah kami telah utus pada setiap umat itu seorang utusan kata Allah ya Masya Allah itu yang ketiga yang keempat bahwa tujuan manusia ini dilahirkan adalah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi Allah menciptakan Nabi Adam kemudian Hawa ya anak-anaknya sampai hari kiamat itu agar mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya ini seperti mana yang Allah firmankan dalam Quran surah zaryat ayat 56 yang tadi kita bacakan di awal dalam rangka beribadah mengenal Allah yang kelima kita meyakini bahwa balasan orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah adalah syurga dan kita juga meyakini balasan bagi bagi orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah adalah neraka jadi bapak ibu sekalian kita meyakini betul bahwa balasan orang yang beriman orang yang taat adalah syurga dan balasan orang yang kafir dan tidak taat kepada Allah neraka harus yakin bapak ibu sekalian ini yang Allah nyatakan dalam Quran surah ayat 7 apa kata Allah ada manusia ditaruh di syurga sebagian lagi ditaruh di neraka jadi kita tidak menafikan sedikitpun tentang adanya syurga neraka kemudian yang ke-6 menjadi muslim dalam berakidah artinya bapak ibu sekalian bahwa seorang manusia Allah berikan kemampuan untuk memilih berbuat baik atau memilih berbuat buruk Allah berikan kemampuan itu tak satu pun peristiwa di dunia ini baik atau buruk dalam pandangan kita yang terjadi di luar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semuanya terjadi karena kehendak Allah meski begitu bapak ibu sekalian manusia tetap diberikan kemampuan untuk memilih memilih berbuat baik atau memilih berbuat buruk kami ilhamkan dalam diri setiap manusia bisikan berbuat baik dan bisikan berbuat buruk beruntung mereka yang mengikuti bisikan bisikan kebaikan itu dan celaka mereka yang mengikuti bisikan bisikan keburukan maka bapak ibu sekalian setiap pagi tak kala kita bangun atau contohnya ketika alarm kita nyala di jam 3 pagi misalnya kita berperang menghadapi dua bisikan betul apa tidak apa bisikannya bisikan pertama mau bangun kiamulail mau tilawa atau mau beres-beres rumah bisikan kedua apa sekalian masih masih gelap masih panjang masih dingin begitu sekalian subhanallah Allah mengatakan itu jadi setiap hari kita itu berhadapan dengan dua pilihan pilihan berbuat baik atau sebaliknya maka bapak ibu sekalian kita meyakini betul bahwa pilihan pilihan itu kitalah yang menentukannya poin berikutnya bapak ibu sekalian poin ketujuh poin ketujuh an akuna mu'minan bi'anna tashri' hak Allah wah dahula ya juzu ta'adih bapak ibu sekalian menjadi muslim dalam berakidah artinya kita poin ketujuhnya adalah bahwa kita mengimani dan meyakini bahwa syariat itu mutlak di tangan Allah bukan di tangan manusia maka yang menentukan halal haram itu Allah subhanahu wa ta'ala nabi rasul dan para ulama hanya menyampaikan saja pembuat syariat adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi kita harus meyakini bahwa ketentuan syariat itu datang mutlak dari Allah bukan ciptaan manusia bapak ibu sekalian punten oleh sebab itu kita tidak boleh menolak ketentuan syariat ya hanya hanya karena kita tidak suka ya tidak boleh kita harus terima ya perihal kita belum bisa menjalankan itu perkara lain tapi kita harus terima semua ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala terutama syariat gitu ya misalnya ketika ada yang mengatakan bahwa solat ya itu tujuannya adalah ingat kepada Allah seperti mana Allah berfirman akimissalatali zikri dirikan solat agar ingat kepadaku kata Allah artinya kalau orang sudah ingat kepada Allah tidak perlu solat ada yang berpandangan seperti itu ya maka bapak ibu sekalian menjadi muslim dalam berakidah kita meyakini betul bahwa syariat itu datang dari Allah oleh sebab itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena dia mutlak domain dan couplingnya Allah karena bapak ibu sekalian haram dalam islam itu harus ada dua syarat yang pertama dalilnya sohih jadi kalau dalilnya doif atau palsu tidak diterima itu haram yang kedua hukum haram itu apabila dalilnya jelas kalau tidak jelas maka tidak boleh diharamkan nah itu bapak ibu sekalian seputar bahwa syariat hukumnya itu datang dari Allah yang kedelapan bahwa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ya kita bapak ibu mengenal Allah itu maha pengasih apa nama Allah maha pengasih ar-rahman Allah maha penyayang ar-rahman Allah maha adil al-adl Allah maha bijaksana al-hakim ya Allah maha apa Allah maha memaksa maha memaksa maha berkuasa al-jebar ya nah ini bapak ibu sekalian kita diperintahkan oleh Allah mengenal Allah itu melalui nama-nama dan sifatnya bapak ibu nabi bersabda barang siapa menghafal memahami menghayati 99 nama Allah dijamin masuk syurga amin maka bapak ibu minimal kita kalau belajar nama-nama Allah hafal dulu kita keluarga kita ya anak-anak kita hafal 99 nama ya sekarang udah banyak cara bisa dengan di apa di apa dibaikan dilagukan disyairkan silahkan gak ada masalah yang penting targetnya hafal yang kedua targetnya memahami maknanya yang ketiga menghayati makna itu kemudian bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya itu bapak ibu sekalian cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mengenal Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kemudian kita menyelisihi apa yang Allah jelaskan kepada kita kemudian yang kesembilan saya mungkin cukupkan sampai poin ke-10 bapak ibu sekalian biar nanti bapak ibu yang mau bertanya tentang tema ini tetap berkesempatan insyaallah ya yang kesembilan bapak ibu sekalian Allah memerintahkan kita untuk memikirkan apa yang dia ciptakan tidak boleh kita memikirkan Allah tafakkaru fi khalkillah wala tafakkaru fizatillah berpikirlah atau tadaburilah renungilah apa yang Allah ciptakan penciptaan langit penciptaan bumi bintang matahari laut manusia jin silahkan kita pikirkan apa yang Allah ciptakan tapi jangan memikirkan zatnya Allah Allah itu laki-laki atau perempuan Allah itu seperti apa apa bentuknya apakah Allah punya fisik Allah punya tempat tinggal nah bapak ibu sekalian kita kita dilarang memikirkannya kita dilarang memikirkannya jadi Allah memerintahkan kita kalau ingin mengenal Allah cukup dengan mengenal menghayati apa yang dia ciptakan dengan begitu kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir bapak ibu sekalian bahwa bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang Allah yang mutashabihat yang samar-samar bapak ibu contohnya apa ayat tentang Allah yang samar-samar yang kita rumit memahaminya contoh Allah berfirman tangan Allah di atas tangan mereka ini ayat mutashabihat apa artinya ayat yang samar-samar ayat yang tidak jelas apakah Allah punya tangan bapak ibu sekalian ya maka ini ayat mutashabihat ulama punya dua metode ada yang tafwid ada yang ta'wil ta'wil itu menyerahkan kepada Allah ta'wil kemudian memahami tangan itu bukan tangan bukan fisik tetapi kekuasaan poin menjadi muslim dalam berakidah kita tidak terlibat dalam perdebatan itu ya terutama ibu-ibu yang memang kita tidak punya kapasitasnya itu serahkan kepada para ulama saja atau para penuntut ilmu yang penting ibu-ibu sekalian sebagai muslim yang paling utama itu kita mengamalkan tawhid aplikatif mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam segala hal Allah tempat bersandar Allah tempat meminta Allah tempat kita meminta pertolongan kita tidak pernah bersandar kepada selain Allah subhanahu ini tauhid aplikatif baik ibu sekalian karena sudah hampir masuk waktu zuhur kita selesaikan kajian kita pada siang hari ini dengan bersama berdoa semoga Allah memberkahi kita semua memberkahi keluarga memudahkan segala urusan memampukan kita untuk bisa berkurban dan insyaallah semoga yang belum dipanggil ke tanah suci segera dipanggil ke tanah suci insyaallah Auzubillahiminasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidan Ya Rabbana laka'alhamdu kama yanbagili jalali wajihika wa'anzimi sultanik Allahumma salli ala Muhammadu ala alihi wa sabihi wa salim Allahumma gfirlana zunubana waliwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna segira Rabbana zalamna anpusana wa'ilam tagfirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin Rabbana aatina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar wa salillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabihi wa salim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin demikian ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala al-mursalin wa al-mursalin wa salamun wa salamun wa salamun Terima kasih.